Jadilah begini sekarang beringinnya Jadi antik gitu ya Ini gak ada beringin di kabupaten yang lain Yang model sampe kemana-mana Dan tengahnya tetap tubuh kokoh Pak Bupati, Pak Catorik ini Apakah merasa bahwa Cukup saya mengabdi Kepada warga kabupaten Kemajan Ini perlu dilanjutkan Ini pertanyaan Iya kan? Kalau saya lanjutkan Atap bagaimana ini? Ya Tribunan saya bersama dengan Pak Bupati Lumajeng ini, terkenal ini Di Youtube terkenal Catorik namanya, kita jalan ke Alun-alun Ini Lingkungan Di perkotaan Yang pusatnya di alun-alun ini Ada Pemda disini Di sebelah ini Kodim Oh iya Kodim ya Sebelahnya Polres Ini jadi satu kesatuan Ya ya Ini Tipologi kota di Jawa ya Ya Alun-alun Kantor Bupati Kantor Polisi Kantor Tentara Pendopo Lalu Biasanya Ada penjara Penjara Betul Ini Masjid Tagung Nah Masjid Tagung Itu polo kikas Gaya kota di Pulau Jawa Iya Dan di alun-alun Biasanya memang ada Pohon beringin Nah Nanti saya ceritakan Pohon beringinnya Kita sekarang Sedang jalan menuju Pohon beringin ya Dari cerita ke cerita Dari beberapa penyampaian Informasi Kesejarahan beringin ini Sudah 160 70 tahun lebih Ya Ya Dan Tahun lalu Beringin ini robo Karena angin Karena angin Angin kencang waktu itu Dan Bersamaan dengan Beberapa Kejadian Apa Gempa Oh iya Pada lahar dingin Ini salah satunya Beringin ini robo Hmm Nah Beringin ini robo Hmm Ya sudah Namanya Masyarakat itu Dengan berbagai macam Analisanya Lalu dikait-kaitkan Ya Dikatuk-gatuk Kata berkait Itu sudah Wah Sampai jatuhnya Berapa keping Nah itu Dianalisa Ada yang mistis Ada yang Rasional Nah akhirnya Saya berkeputusan Ya Saya berdiskusi dengan Bu Agil Bupati Ya sudah Robohnya ini dibiarkan Oh dibiarkan ya Kemudian tengahnya Hmm Karena ini robohnya itu Pecah itu Tengahnya kosong itu Kita tanam kembali Oh Beringin yang baru Di tengah persis ya Jadi itu yang tengah itu Itu beringin baru Jadilah begini Sekarang beringinnya Jadi Antik gitu ya Ini gak ada beringin Di kabupaten yang lain Yang model sampai kemana-mana Begini Dan tengahnya tetap Tunggu kokoh itu Ini sedang kita Rehab Karena begini Kenapa kemarin roboh Salah satunya Ini dulu di Cor Ya Dicor sampai sana Dicor Sehingga Tidak ada resapan air yang Kebawah Ya 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 Nah Atas evaluasi itulah Kemudian Ini kita Pongkar Cornya Dan Jadi air bisa Bisa meresap ya Dan kalau ada hujan Atau kalau mau nyiram Air Bisa meresap kebawah Ya Harapannya beringinnya bisa tetap Ya 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 Saya kepingin ngobrol dengan Pak Bupati soal Perhutanan sosial Ya Betul Karena dianggap bahwa Ini menjadi proyek percontohan nasional Perhutanan sosial di Lumajan Ya Bisa cerita Pak Bupati Apa sih ini perhutanan sosial ini 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 keresahan yang sama sebenarnya di banyak daerah Ya Jadi kan resahannya itu gini Masyarakat itu Selalu kejar-kejaran dengan polisi hutan Betul Nah Dan masyarakat persepsinya Hutan itu miliknya mbahnya Ya Begitu ditanya yang nanam pohon itu siapa Yang mbah saya nanam pohon Ya Nah sementara perhutani menyampaikan Loh ini iya dulu yang nanam Mbahnya Tapi itu program dari pemerintah Ya Kita dulu bersama-sama Bibitnya dari perhutani Suruh nanam Nah begitu Nah cerita begini ini gak ada selesainya Ya Yang masyarakat merasa Melihat Perhutani kok enak sekali nebang pohon dia Gitu kan Sementara mereka gak boleh Ya Nah kalau mereka nebang pohon Kejar-kejar Kalau Bisa ketangkep Ketangkep Dulu Dilaporkan ke polisi Kan dulu gak ada kamera kan Ya Mau ditangkep gitu Terus kemudian kejar Polisi Dan diserahkan ke polisi Akhir-akhir ini beda Kalau dulu dikejar-kejar Kemudian sekarang di video-video Jadi orang itu dibiarin Motong pohon itu di video Nah kalau sudah di video Ditangkep Dilaporkan ke Kepolisian Begitu terus Ya Kalau begini terus Ini pemerintah Jadi musuhnya Musuhnya masyarakat Ya Nah akhirnya Saya Berdiskusi dengan Berbagai pihak Tercetuslah Ide Yang itu Atas fasilitasi Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Juga termasuk Perhutani Konsepnya ya Perhutanan sosial itu Nah Konsep perhutanan sosial itu Memberikan Keleluasaan Kepada masyarakat Untuk mengelola hutan Tapi dengan komitmen Tidak boleh motong Ya Tidak boleh Nebang pohon Semaunya Dia boleh menanam Di bawah tegaan Hmm Nah Pohon gede Di bawah tegaan Kan bisa banyak yang ditanam Bisa Orang Bisa Talas Bahkan bisa Rumput untuk pakan ternak Nah Ada salah satu desa Di kecamatan Sentura itu Namanya desa Burno Burno itu Bersebelahan dengan Kandang Tepus Dua desa ini Sekarang menjadi Komoditas Terunggul di Jawa Timur Untuk Peternakan Sapi Perah Ya Nah Begitu konsepnya Disini ada Peternakan Sapi Perah Kan butuh pakan Nah Pakannya dari mana Ya nanam tadi itu Nanam rumput Nanam rumput tadi itu Dengan Ternak sapi perah Dia setiap hari Menghasilkan income ekonomi Susunya diperah Ada KUD Yang kerjasama dengan Kemitraan Dengan pihak swasta Sudah Ini dapat hasil Dapat hidup Hari-hari Uangnya dapat Nah Jadi tidak lagi mikir Nebang Pohon Ada lagi misalnya Dampaknya dari Sekian banyak Peternakan Sapi Perah Kotorannya Bisa jadi Biogas Nah Di Burno itu Empat rumah itu Satu biogas Oh empat rumah Satu biogas Satu biogas Satu biogas Gede gitu Mereka buat Dan masing-masing rumah Sudah tidak 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 perlu lagi beli Kompor Ya tidak perlu lagi beli gas Karena kompor gasnya Tinggal disambungkan Dengan Konsep biogas Yang sudah Dibangun itu Gerakan ini Itu dimunculin Pertama kali Taman Ini Mulai Mulai berkembang Menjadi tema besar itu Setahun 2019 Oh jadi sebelum pandemi ya Ya sebelum pandemi Sudah mulai digerakkan Kemudian dikembangkan Tidak dari Tidak dari Sektor internal Kehutanannya Tapi dikelola Berkelanjutan dengan Eksternalnya Misalnya soal Interkoneksi pariwisata Karena Hutan itu Ada banyak Sisi Dimensi Kepariwisataan Dan destinasi Yang bisa dikelola Maka Itu juga Menjadi hub Menjadi penghubung Dari berbagai Potensi tadi itu Kalau ada Satu lahan Yang itu menjadi Destinasi kepariwisataan Orang bisa Jualan susu Susu yang sudah Dikemas Orang bisa Berwisata Peternakan Apa Memerah Sapi Memerah Susu Orang bisa Menikmati Keindahan Lingkungan Alamnya Yang itu Bisa Menghasilkan Produk-produk UMKM Tadi itu Muter disitu Ekonominya Terjual disitu Misalnya Kulinernya Juga jalan Nah itu Yang kemudian Tahun 19 Tahun 2020 Mulai Ada pengembangan Di sektor-sektor Yang lain Dan itu Apa benar ini Menarik perhatian World Bank Terkait dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di kawasan hutan Sekaligus Memanfaatkan Hutan sosial Betul Ini yang Apa namanya Konsep Yang Menyatukan Solusi Atas persoalan Yang ada Ada banyak Masyarakat Yang Di tepian hutan Itu Identiknya Selalu Miskin Selalu Kurang mendapatkan Akses ekonomi Hari ini Kita sebagai Pemerintah Itu kan Menyelesaikan Problem Yang sekiranya Begitu kita Satu sentuh Saja Itu Persoalan bisa Diseltaikan Banyak dampaknya World Bank Itu Punya Cara Pandang Yang Mungkin tidak Apple to Apple Dengan negara lain Tapi bahwa Ini menjadi Daya tarik Baru Tentang Konsep Ekonomi Yang real Nyata Ada di Masyarakat Jadi Kemarin Dialog saya Begini Dengan World Bank Itu Kalau Ternyata Konsep Perhutanan Sosial Ini Menjadi Siklus Baru Dalam Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dan Jadi ide Baru Dalam Pemenuhan Permodalan Ekonomi Sekaligus Bahan Baku Ekonomi Nah Ini Bisa Menjadi Kekuatan Daya Tahan Ekonomi Yang Luar Biasa Pak Bupati Mengharapkan Apa Peran Dari Bantuan Atau Involving Dari World Bank Kepada Projek Pertama Saya Sampaikan Bahwa Kami Butuh Infrastruktur Dan Akses Yang Kami Terfasilitasi Kemudahannya Jadi Mudah Orang Datang Ke Lumajang Itu Penting Bagi Kami Nah Begitu Orang Datang Ke Lumajang Itu Mudah Maka Sektor Sektor Tadi Itu Bisa Menjadi Lebih Ada Percepatan Potensi Yang Untuk Supaya Penumbuhannya Cepat Jadi Bantuan Bantuan Akses Untuk Orang Mudah Datang Ke Lumajang Dan Harapan Saya Saya Sampaikan Saya Benar Butuh Dunia Investasi Dunia Usaha Tapi Saya Berkeinginan Untuk Dunia Investasi Dunia Usaha Nanti Yang Hadir Di Kabupaten Lumajang Itu Ada Keberpihakan Melibatkan Masyarakat Yang Juga Tetap Tumbuh Ekonominya Ada Sebuah Upaya Pasti Ada Hambatan Mungkin Mulus Apa Hambatan Awal Ketika Percepatan Apa Hambatan Paling Krusial Begitu Mulai Tumbuh 2019 Kita 2020 Sudah Mulai Melencanakan Beberapa Tahapan Covid Mengoptimalkan Di sisi Orang Datang Tidak Mungkin Ekonomi Itu Salah Satu Teorinya Orang Kumpul Tidak Ada Kumpul Waktu Itu Kemudian Begitu Tidak Ada Kumpul Daya Beli Turun Nah Begitu Daya Beli Turun Sambil Sambil Bertahan Saja Waktu Itu Dan Bersyukurnya Di Sisi Selain Soal Aspek Keparewisataan Tadi Ada Daya Tahan Yang Kuat Yang Itu Menjadi Nilai Positif Dari Perhutanan Sosial Susu Itu Tidak 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 Turun Konsumsinya Waktu Itu Ada Atau Tidak Ada Pandemi Oke Dan Ini Yang Perlu Saya Sampaikan Secara Secara Faktual Begitu Orang Punya Mungkin Dua Tiga Ekor Sapi Empat Ekor Sapi Begitu Dia Perputaran Ekonomi Empat Ekor Sapi Ini Tumbuh Pasti Perbankan Akan Memberikan Kemudahan Untuk Mendapatkan Permodalan Baru Dia Bisa Nambah Bibit Sapi Yang Lain Begitu Akumulasi Perputaran Ekonominya Semakin Besar Hasil Semakin Besar Dan Itu Tadi Disebutkan Krusial Pointnya Adalah Pandemi Lalu Dia Mulai Ribbon Lagi Kapan Sebenarnya 2021 Sudah Diakhir Sudah Mulai Ribbon Kemarin Yang Tutup Di Beberapa Akses Ke pariwisataan Sudah mulai Tumbuh Sudah mulai Buka Nah Kena problem lagi PMK Penyakit Mulut Dan kuku Nah Itu Banyak sapi Yang Waktu itu Meninggal Itu Yang Bagi Masyarakat Di Sekitar Program Perhutanan Sosial Itu Lebih Terdampak PMK Berbanding Covid Karena Langsung Mati Penghidupannya Mati Itu Tidak Bisa Diperah Susunya Tidak Bisa Diperah Nah Makan Terbatas Karena Dikosuk Makan Juga Mulutnya Berair Sekarang Sudah Sekarang Sudah Proses Vaksin Jadi Dari Sisi Kondisi Saat Ini Mulai Ada Pengembalian Komoditas Sebagaimana Waktu Normal Dari Sisi Antara Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Hutan Yang Beternak Itu Maupun Yang Dari Sisi Sektor Pertanian Yang Lain Yang Ada Di Sekitar Kawasan Hutan Nah Sekarang Habis PMK Lalu Tiba-tiba Ada Krisis Karena Perang Ukraine Rusia BPM Naik Semualah 7000 Jadi 10000 Ngenak Nggak sama Teman-teman Kalau yang di Perhutanan Sosial Tidak Karena Kehidupan Yang Sudah Terbangun Itu Antara Income Dengan Apa Namanya Operasional Keseharian Hidupnya Itu Masih Pada Posisi Dia Tidak Terganggu Nah Sektor Yang Terganggu Tentu Adalah Perdagangan Yang Terganggu Yang Membutuhkan Sektor Transportasi Yang Utama Misalnya Apalagi Jasa Transportasi Terganggu Disitu Kemudian Hasil Pertanian Yang Mereka Bikir Kan Harus Dianggut Pada Ya Kan Ada Mekanisme Kemitraan Nah Soal Apa Posisi Ada Pengaruh Pasti Pasti Ada Pengaruh Tapi Bahwa Pengaruh Itu Tidak Menjadi Signifikansi Yang Yang Dominan Terhadap Dampak Hasil Ekonominya Itu Tidak Amat Amat Tidak Amat Tidak Ini Selain Pertanian Lumajang Ini Terkenal Dengan Produk Pasir Besi Artinya Ini Barang Export Yang Semua Orang Bingin Memanfaatkan Bagaimana Sampai Ngatur Supaya Tertip Orang Ketika Gula Disitu Semur Lalu Pasti Tertip Iya Ini Harus Menghilang Nafas Saya Soal Pasir Ini Ya Saya Sudah Berkeputusan Untuk Pasir Besi Stop Tidak Ada Yang Sekarang Berjalan Ini Adalah Pasir Sungai Aliran Semeru Yang Sekarang Diambil Sekarang Di Eksploitasi Menjadi Usaha Pertambangan Pasir Untuk Pasir Besi Itu Ada Di Lokasi Pesisir Selatan Dulu Ada Kejadian Memori Kelam Kita Almarhum Salim Kancil Sudah Stop Itu Berhenti Tidak Boleh Ada Kejadian Lagi Sekarang Kita Sedang Mengatur Supaya Pertambangan Pasir Yang Ada Di Aliran Sungai Lahar Semeru Itu Terkontrol Dengan Baik Problemnya Banyak Pertama Izin Usaha Pertambangan Pasir Itu Sekarang 59 Saya Sampaikan Kemarin Ke Kementerian SDM Ampun Pak Sudah Pak Jangan Ditambah Lagi Saya Lebih dari Cukup Saya Sampaikan Ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Karena Sekarang Sudah Dialihkan Ijinnya Di Sana Saya Sampaikan Sudah Pak Cukup Ini Overload Sudah Kalau Kita Berterusan Menambah Mengeksploitasi Pasir Dengan Nanti Akibatnya Adalah Pengangkutan Armada Pasirnya Pasti Semakin Menumpu Begitu Armada Trek Pasirnya Banyak Menumpu Jalan Rusak Nah Begitu Jalan Rusak Kecelakaan Begitu Kecelakaan Resikonya Banyak Meninggal Kecelakaan Tunggal Patah Cacat Saya Sampaikan Ini Tidak Produktif Kalau Begini Nah Kami Sedang Menata Pertama Soal Kita Berkeputusan Untuk Membangun Stockpile Terpadu Stockpile Nanti Dijadikan Satu Ini Bukan Menopoli Mereka Yang Sudah Punya Stockpile Ayo Silahkan Bertempat Disini Stockpile Kita Siapkan Ijinnya Sudah Kita Siapkan Jadi Mereka Tidak Menjadi Bagian Dari Stockpile Ilegal Amdalalinya Sudah Sudah Selesai Ijinnya Kendaraan Yang Gede Gede Itu Sudah Cukup Sampai Disini Gak Usah Sampai Ke Pasirian Kecandipuro Ketempeh Ya Itu Pasti Tadi Problem Kecelakaannya Problem Jalannya Macet Kemudian Debu Lingkungan Itu Bisa Kita Tangani Yang Kedua Jalan Tambang Jalan Tambang Harus Ada Supaya Truk Pasir Itu Tidak Melewati Pemukiman Padat Penduduk Jalan Tambang Itu Dibangun Dari Titik Nol Usaha Pertambangan Pasir Sampai Ke Jalan Nasional Nah Itu Jalan Tambang Itu Yang biaya Siapa Pembangunan Kewajibannya Pemilih Ijin Tambang Karena Pemilih Ijin Tambang Itu Berkewajiban Untuk Membangun Jalan Tambang Nah Yang Problem Itu Ini Galian C Yang Sekarang Memungkinkan Visible Dalam Pengelolaan Hasil Income Ekonomi Para Pengusaha Pertambangan Itu Yang Diluar Galian C Atau Yang Pertambangan Mineral Dan Logam Mereka Mungkin Visible Untuk Membangun Jalan Sendiri Misalnya Pengusaha Batubara Pertambangan Emas Pertambangan Mineral Yang Lain Gede Investasinya Besar Tapi yang Pertambangan Pasir Ini Masyarakat Lokal Ijin Sana Jadi Begitu Suruh Membangun Jalan Tambang Waduh Buletnya Takaruan Harus Ada Kebijakan Yang Mengikat Supaya Jalan Tambang Ini Betul Terjadi Tapi Itu Dengan Segala Kesulitannya Terwujud Ya Kalau Tanya Kesulitannya Banyak Yang Namanya Sopir Bandel Overtonase Tonasenya Misalnya 7 ton Dia Sampai 10 ton Itu Terjadi Kemudian Pertambangan Ilegal Kalau Saya Datang Mereka Lari Terus Kalau Ada Operasi Truk Pasir Itu Apakah Dia Ngambil Di lokasi Yang Bener Apa Tidak Bayar Pacak Apa Tidak Nah Begitu Operasi Ya Sudah Truk Itu Dibiarkan Begitu Saja Sopirnya Hilang Itu Ditungguin Sampai Jum Berapa Sampirnya Gak Lari Itu Jadi Matetnya Jalan Itu Terjadi Pak Bupati Ketika Sidak Meninjau Ini Kan Bupati Sering Bikin Audio Visual Nya Kemudian Ditayang Di Medsos Itu Apa Goal Yang Dicapai Apakah Hanya Untuk Membikin Orang Bapak Bupati Kerja Atau Memang Ada Satu Pelajaran Banyak Satu Misalnya Kemarin Ketika Saya Turun Langsung Untuk Memastikan Bahwa Seluruh Pengangkut Armada Pasir Itu Terk pasir Itu Pakai Terpal Apanya Kan Ada Pakai Terpal Ada Yang Pakai Ada Yang Tidak Ada Yang Tidak Di Belakangnya Ada Yang Orang Naik Motor Itu Kan Kasian Begitu Saya Melakukan Sidak Itu Besoknya Tertip Pakai Terpal Kemudian SKAB Kita Sudah Melakukan Penindakan Melakukan Sosialisasi Macem-macem Tahapannya Masih ada Problem Soal Orang Ngambil Pasir Di tempat Ilegal Ya sudah Kami sampaikan Sudah sekian waktu Sosialisasi Sudah ini Ditindak Nah begitu Ditindak Kenaikan SKAB Kita Kenaikan Pajak kita Naik Nah Itu dampaknya Selain itu Apakah Pak Bupati Juga Cak Torik Ini sempat Mendapatkan Sesuatu Yang sifatnya Tidak Mengenakan Ancaman Fisik Sikis Atau apa Pernah Selama Proses Ngurusi pasir Ini kan Iya Nggak Saya Sejak Tahun 2019 Ya 2020 2021 Itu gak Selesai-selesai Soal Ngurusi pasir Problem Selesai Dulu ada Timbangan pasir Mutyara Halim Sudah bisa diselesaikan Ya Ngancemnya Macem-macem Dulu itu Kemudian Satu lagi Soal Stock Pell Mana yang ilegal Mana yang legal Udah Diselesaikan satu-satu Saya optimis Nanti begitu Stock Pell Terpadu ini selesai Jalan tambang itu selesai Itu menjadi Titik utama Kita punya Sistem yang Sustain Yang sustainable Yang berkelanjutan Untuk Pertambangan pasir ini Bisa menjadi Pengelolaan yang manageable Dan berkeuntungan Bagi daerah Pak Bati Ini mohon maaf Tadi ada istilah Stock Pell Tentu pembaca kita Penelolaan kita itu Tidak semua tahu Stock Pell Ini apa Stock Pell itu tempat Numpuk pasir Nah Iya Jadi Lokasi untuk Numpuk pasir Sebelum dia dibawa keluar Nah itu dia Jadi dari Titik nol Pertambangan Dari Area pertambangan Pasir Di Angkut sama Truck Dump truck Yang Apa Terkecil Terkecil ya Nah Terkecil ini Ngangkut ke Stock Pell Karena truck yang Gede-gede itu Tidak mungkin langsung Ke lokasi Pertambangan Oke Di Stock Pell ini Ditumpuk lah Nah Tempat penumpukan pasir itu Nanti hingga kering Hingga malam Kalau malam itu Nanti Tronton yang gede-gede itu Baru datang Nah diangkut Truck yang gede-gede itu Baru ke Surabaya Ke tempat yang lain Ketujuan Dimana Orang butuh pasir Lumajang Bapak Apakah Pajak Retribusi Atau apapun lah Yang diambil dari Usaha pasir itu Memberi pengaruh Kepada Performan Dari Pendapatan Pemerintah Di Kabupaten Lumajang Sangat Sangat ya Jadi Jadi tahun ini saja Sebelum ada Stock Pell Itu kita Kita mendapatkan Pajak Pasir itu 400 juta Per bulan 400 juta Per bulan Dari pajak Pasir Setelah ada Stock Pell Kemarin Bulan September Saya cek Langsung Begitu sudah ada Stock Pell itu 2,1 Milyar Per bulan Jadi Meningkatnya Berlipat-lipat Berlipat-lipat Lima kali Nah pertanyaannya Bocornya Kemarin-kemarin Itu kemana saja Gimana itu Bisa diteritakan Ya tadi itu 400 kok 2,1 Stock Pell kan dimana-mana Stock Pell dimana-mana Gak terkontrol Jadi pengawasannya susah Jadi Orang ngambil pasir Di area pertambangan itu Ada pajaknya Atau tidak Gak ada pajaknya Dibeli aja sama Stock Pell Oke Nah sementara kita Gak ada kontrol Ini pasir dari mana Siapa yang Apa Ngambil pasirnya Nah sekarang Kita atur Nah supaya apa Pertama Kalau pajak Pajak pasir ini Bisa optimal Nah kita bisa Membangun banyak hal Jalan yang belum Terbangun Yang rusak Bisa kita perbaiki Bisa kita bangun Begitulah Ini Pak Bupati Pak Catorek ini Apakah merasa Bahwa Cukup Saya Mengabdi kepada Warga Kabupaten Kemajang Itu sekali Atau Ini perlu dilanjutkan Ini Pertanyaan Pertanyaan Ya saya Saya ini Memang basic Basically nya Itu dulu ketika Mahasiswa aktivis lah ya Di kegiatan Keorganisasian Kemahasiswaan Nah itu ketika Mahasiswa Dulu kita ini Mengkritisi pemerintah Pemerintah itu harus Gini harus gitu Harus Demokratis harus terbuka Harus transparan Begitulah kira-kira Nah karena basic itu Maka kemudian saya Giroh Pribadi saya itu Sensenya memang politik Nah kemudian saya Masuk partai Menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Begitu menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Ya sudah Masuk dalam lingkaran Politik Sebagai kader partai Masuk di Bagian dari pengambil Kebijakan politik Nah Tugasnya DPR itu kan Ya protes Tugasnya DPR itu ya Ngomong Ngomong Tiga fungsi tadi itu Budgeting Pengawasan Legislasi itu Ya salah satunya Pokoknya kalau ada Hal yang harus dikritisi Harus Harus Diomongi Harus dibenahi Harus diberikan pertimbangan ini Itu ya Ngomong lah Kira-kira begitu Nah kemudian Karena sudah masuk di Lingkaran Sebagai kader partai Lingkaran politik Begitu ada Salah satu alternatif Dalam Dunia politik itu Sebagai bagian dari Pengambil kebijakan Dieksekutif Maka saya Waktu itu didorong Untuk Ikut dalam Kontestasi Pilkada Sebagai bagian dari Keberlanjutan politik Tadi itu Oke Ikutlah proses Pilkada Alhamdulillah Terpilih Masyarakat Percaya terhadap Apa yang saya sampaikan Ketika kampanye Visinya Kemudian Apa ya Janjilah Kira-kira kepada Masyarakat Oke Berjalannya waktu Saya sampaikan Di banyak tempat Dari sekian program Yang sudah kami Haturkan Kami sampaikan Kepada masyarakat Ini menjadi evaluasi Masyarakat Nanti ada Pilkada lagi Saya sebagai Entitas politik Ya Tentu Dampak Dari program itu Masyarakat Akan menilai Kalau saya Sekiranya menjadi Bagian dari Keperlanjutan program ini Ya Saya harus Mengamini Dari harapan Masyarakat itu Saya Nanti berakhir Di September 2023 Ada jeda waktu Setahun Karena pilkadanya Nanti 2024 Betul Nah Orang sering bertanya Kenapa kok Memilih jadi bupati Selalu jawabannya adalah Karena dengan menjadi bupati Banyak dampak Yang dirasakan langsung Manfaatnya oleh masyarakat Dengan kebijakan yang diambil Ya Sudah itu jawaban umumnya Tapi kan tidak Segedar begitu Sekarang ini kompetisi Ya Kompetisi daerah mana Yang punya percepatan Kemajuan Dan kita bisa melihat Ada banyak daerah yang cepat Maju kok Ada banyak daerah yang Punya inovasi banyak Yang itu bisa Mesejahterakan masyarakat Dengan waktu yang cepat Nah sekarang Bukan lagi pertanyaan Berkebijakan manfaat Tapi bagaimana Kebijakan itu Berdampak yang lebih Kepada masyarakat Karena itu Dengan Berbagai program Dan anggaran yang kita Ini kabupaten kelas menengah Kira-kira lumajang itu Saya bersyukur Bisa membuat program Semua Orang yang meninggal Bisa kita beri santunan Satu juta Kita beri Program Melahirkan gratis Walaupun itu Melahirkan dengan Operasi atau sesar Kita bisa memberikan Seragam gratis Kita bisa memberi Subsidi SPP Kepada masyarakat Yang sekolah Atau anak yang sekolah So jadi Nanti ini perlu Diteruskan Atau Cak Torik masih Nunggu perintah Dari partai ini Iya Saya ini kader partai Tapi saya punya Ruang politik Yang harus saya Sampaikan tegas Ya Saya ingin tetap Mengabdi kepada Masyarakat lumajang Jelas Berarti Cak Torik Siap untuk melanjutkan Apa yang sudah dilakukan Di periode Pertanyaan terakhir Gini Seringkali Kepala daerah itu Gagal Di dalam melaksanakan Programnya Karena gak akur Sama parlemen Di PRD Di banyak tempat Anggaran yang gak jalan Terus Pokoknya Eker-ekeran Terus Nah Cak Torik kebetulan Kan pernah jadi legislator Tapi saya tanya Bagaimana hubungan Untuk membina hubungan Yang tidak kolutif Dengan Parlemen setempat Dalam hal ini Adalah DPRD Lumajang Betul gak Iya Karena saya dulu DPR ya Jadi Bisa paham Apa maunya Itu Dan Dan Kemudian Meramu Dalam konsepsi Yang Yang tidak kolutif Tadi itu Misalnya begini DPR itu Harus punya Fakta Keberpihakan Keberpihakan Yang nyata Kepada masyarakat Nah Karena Butuh fakta Keberpihakan Yang nyata Kepada masyarakat Itu Kan butuh Intervensi program Nah Saya sebagai eksekutif Menjadi bagian Dari perencanaan program Ayo kita Barang-barang Atur Misalnya Saya Berkebutuhan Dengan infrastruktur Oke deh Ayo Saya berkeinginan Ini DPR Kita beri Beberapa Ruang usulan Tapi karena Problem di daerah Lumajang ini Yang harus kita Prioritaskan adalah Infrastruktur Nah usulannya harus Infrastruktur Oh dana aspirasinya Harus Infrastruktur Terkorelasi Ya Infrastruktur Nah begitu Kan Bapak juga Butuh suara Ya ya betul Nah cari jalan yang rusak Dimana suara itu Nanti akan berdampak Ketika dibangun Sudah Soal Bapak nanti Menurunkan Beberapa Apa Relawan Atau Penyampaian Yang Disampaikan Kepada masyarakat Bahwa ini adalah Usulannya DPR Ya memang benar Faktanya memang Ini usulan DPR Nah sebagai Sebagai pemerintah Kan terbantu Dengan Dengan infrastruktur Itu dibangun Ya memang tujuan pemerintah Membangun itu Tapi selama ini Pernah konflik Sebenarnya dengan anggota Pasti pernah lah Suami istri Kalau Pernah bertengkar Masa Bapak Kalau yang Dimaksud Konflik itu Sampai tukaran Nggak 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 Naik meja Nggak 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 Tapi kalau beda pendapat Ya Ya Beda pendapat Ngopi aja kita Sudah Jadi kalau Menyelesaikan Beda pendapat Itu harus disesuaikan Pendapatannya Ya 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 Nah Tadi itu Kalau mereka Apa Berpendapat soal program Yang harus sharing Iya Ayo Yang harus sharing Tapi saya tidak ingin sharing Yang tidak produktif Nah Begitulah kira-kira Nah Karena Politisi itu kan Apa ya Menguatkan teman Yang jadi DPR juga teman Yang di beberapa Pengurus partai juga teman Karena teman ya sudah kita Ngobrol antar teman saja Begitulah kira-kira Jadi kuncinya Pertemanan Iya Iya Berikutnya Tribuners Ngobrol gaya kita dengan Pak Bupati Lumajang Jawa Timur Cak Torik Luar biasa ini terbuka Ya Belak-belakan lah Bahwa disana sini Beliau masih harus Meninggalkan Atau menyempurnakan Program-program Beliau iyalah Tidak ada manusia sempurna Terima kasih Cak Torik Atas ngobrol kita Saya Febima Indra Putra Direktur Pemberitaan Tribuner Pamit undur diri Sampai jumpa Dan ingat Kalau Anda punya kesempatan Untuk datang Datanglah ke Lumajang Kotanya bersih Alun-alunnya bagus Ada pohon beringin Antik di tengah alun-alun Demikian Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Syahtera Buat Kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Dan salam kebajikan Dan jangan lupa Tetap jaga kesehatan